Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan Bawidya Nah dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu tetap sehat, ceria, semangat Nah yuk kita mulai belajar ya Nah kembali saya mengingatkan bahwa di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa berdasarkan reproduksinya atau struktur reproduksinya tembuhan bisa dibedakan menjadi tembuhan tingkat rendah dan juga tembuhan tingkat tinggi Tembuhan tingkat rendah berkembang biak dengan menghasilkan spora Atau dapat dikatakan bahwa tembuhan tingkat rendah memiliki struktur reproduksi berupa spora Sementara itu tembuhan tingkat tinggi berkembang biak dengan menghasilkan biji Artinya tembuhan tingkat tinggi memiliki struktur reproduksi berupa biji Nah teman-teman tumbuhan tingkat rendah contohnya adalah tumbuhan lumut yang termasuk ke dalam griopita Dan juga tumbuhan paku yang termasuk ke dalam kelompok teridopita Sementara itu tumbuhan tingkat tinggi termasuk ke dalam spermatovita Sperma itu artinya biji sementara pita itu mengacu pada tumbuhan Nah spermatovita merupakan kelompok tumbuhan yang berbiji atau tumbuhan yang dapat menghasilkan biji Spermatovita bisa dibedakan menjadi gimnosperme atau tumbuhan berbiji terbuka Contohnya adalah melinjol Dan juga angiosperme atau tumbuhan berbiji tertutup Contohnya adalah tumbuhan lili Nah baik tumbuhan tingkat rendah maupun tumbuhan tingkat tinggi Sama-sama dapat berkembang biak atau memperbanyak dirinya Atau melakukan reproduksi secara seksual maupun aseksual Tapi apa ya bedanya teman-teman yuk kita bahas Jadi teman-teman berbeda dengan manusia yang hanya dapat melakukan reproduksi Atau hanya dapat berkembang biak secara seksual Atau melalui proses peluburan sel kelamin jantan dalam bentuk sel sperma Dengan sel kelamin betina dalam bentuk sel telur Nah kalau tumbuhan itu bisa berkembang biak baik secara seksual maupun secara aseksual Artinya tumbuhan dapat berreproduksi atau memperbanyak diri Baik secara seksual maupun secara aseksual Nah perkembang biakan secara seksual disebut sebagai generatif Sementara itu perkembang biakan secara aseksual disebut juga sebagai perkembang biakan vegetatif Nah tapi maksudnya apa nih? Ada vegetatif, ada generatif, aseksual, dan seksual Nah kita bahas satu persatu ya Mulai dari perkembang biakan generatif atau seksual Jadi perkembang biakan generatif itu adalah perkembang biakan yang melibatkan sel kelamin Atau reproduksi yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Artinya ada sel kelamin jantan dan ada juga sel kelamin betina Gitu ya teman-teman Makanya teman-teman disebut sebagai perkembang biakan seksual Nah sel kelamin jantan pada tumbuhan itu terdapat pada serbuk sari Atau polen tempat sel kelamin jantan Nah serbuk sari dan polen itu sendiri adanya di benang sari Sementara yang ini Nah ini adalah satu kesatuan Ini ya teman-teman Ini adalah benang sarinya Sementara yang ini yang bulat-bulat kecil Ini bulat-bulat kecil adalah serbuk sari atau polennya Nah kalau sel kelamin betina pada tumbuhan itu berupa sel telur Yang terdapat pada bakal biji Gitu ya teman-teman Jadi ini adalah bakal bijinya Kemudian di dalam sini adalah sel telurnya Atau sel kelamin betina pada tumbuhan Nah teman-teman pada perkembangan generatif atau seksual ini Terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Atau bisa kita katakan terjadi peleburan antara polen dan sel telurnya Yang nantinya akan menghasilkan sigot Kemudian akan berkembang menjadi embryo Nah embryo ini yang nantinya akan berkembang menjadi individu baru Atau bisa kita katakan bahwa embryo ini merupakan calon individu baru Embryo pada tumbuhan tingkat tinggi itu diselembungi oleh kulit biji Atau bisa kita katakan embryonya itu ada di biji Dan nantinya saat biji berkecamba Maka embryo tersebut akan berkembang menjadi individu baru Contohnya disini ya Teman-teman Nah ketika biji jagung berkecamba Maka embryo jagung akan berkembang menjadi tanaman yang baru Nah ini adalah tanaman yang baru Nah sekarang kita lanjut ke reproduksi vegetatif atau aseksual Dimana reproduksi vegetatif ini Atau aseksual ini tidak melibatkan sel kelamin A itu artinya tidak ya teman-teman Jadi tidak melibatkan sel kelamin Tidak ada sel kelamin jantan maupun sel kelamin betina yang dilibatkan Artinya berarti tidak terjadi peleburan Antara sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina Berarti tidak ada pembentukan sigol Tidak ada pembentukan embryo juga Lantas bagaimana dong perbanyakan dirinya Atau Lantas bagaimana ya perkembang Perkembang biakannya Nah jawabannya teman-teman adalah dengan Memanfaatkan organ tubuh dari tanaman induk Gitu ya Jadi perkembang biakan secara vegetatif atau aseksual itu terjadi Dengan memanfaatkan organ tubuh tanaman induk Individu barunya berasal dari organ tubuh tanaman induk Nah bisa dari akar bisa dari batang maupun dari daun gitu ya teman-teman Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa berdasarkan keterlibatan sel kelamin Perkembang biakan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua Yaitu Reproduksi vegetatif atau aseksual A artinya Tidak Karena tidak melibatkan sel kelamin Sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina Sebaliknya reproduksi generatif atau seksual Itu melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Dan terjadi keleburan sel jantan dengan sel kelamin betina Yaitu menghasilkan sigot lalu berkembang menjadi indrius sebagai calon individu baru Begitu ya teman-teman Nah ngomong-ngomong Teman-teman Perkembang biakan atau reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu Bisa dibedakan menjadi vegetatif alami dan juga vegetatif buatan Tapi apa ya bedanya Simak pembahasannya di video selanjutnya Nah Oke teman-teman Jangan lupa Kalian dukung channel ini ya Di subscribe Like Dan boleh di share juga Dan jangan lupa di komen juga Agar channel ini dapat berkembang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.